Halo, jumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya ingin berbagi resep dan cara membuat bakso isi urat. Ikutin terus ya, sampai habis. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat isiannya. Kita mulai dengan membuat isiannya dulu. Panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng bawangnya sampai kuning kecoklatan. Setelah bawang gorengnya garing seperti ini, kita bisa memasukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan daging gilingnya. Tumis sampai rata, setelah itu masukkan bumbu penyedap yang sudah kita takar tadi ya. Setelah matang, kita matikan api dan kita taruh dagingnya di mangkuk untuk isian bakso-nya nanti. Langkah berikutnya, kita akan membuat adonan bakso-nya. Dan di sini adalah takaran bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita campurkan semua bahannya, kecuali telur dan tepungnya. Jangan dimasukkan dulu. Saya menguleninya secara manual saja, pakai tangan. Jadi kalau kalian punya mesin penggiling, akan lebih bagus ya. Jadi setelah semuanya tercampur rata, kita bisa memasukkan telurnya. Kemudian kita bisa memasukkan tepungnya. Lakukan secara bertahap ya. Saya memasukkannya sebanyak 3 kali supaya halusnya lebih maksimal. Menguleni menggunakan tangan seperti ini memang agak pegel sih, tapi anggap saja ini olahraga. Setelah adonannya rata, kita tambahkan 3 atau 4 biji es batu dan kita uleni sampai es batunya larut. Jadi fungsi es batu untuk pembuatan bakso ini seakanlah penting ya teman-teman. Karena es batu berperan untuk melarutkan dan mengenyalkan. Nah, adonannya sudah siap. Kita ambil 2 sendok makan dan campurkan dengan daging uratnya supaya tidak terlalu encer. Siapkan air es dan celupkan mangkuknya ke dalam air es ini supaya adonan tidak lengket saat kita mencetak bakso-nya. Gunakan sendok yang dicelupkan es untuk membentuknya, kemudian masukkan isianya di tengah dan kita tutup sampai rata. Saat menutup adonannya, pastikan semua tertutup rata dan tidak retak supaya tidak pecah saat proses merebusnya. Nah, teman-teman, saya akan share trik saya untuk menghaluskan bentuk adonannya. Basahi tangan menggunakan air es dulu dan kemudian kita taruh bakso yang sudah dicetak ini ke telapak tangan kita. Kemudian bulut-bulutin dengan pelan-pelan. Kalau bentuknya sudah halus seperti ini, kita masukkan ke dalam air. Oh ya, teman-teman, airnya harus panas banget ya, tapi jangan air yang mendidih supaya bakso-nya tidak hancur. Kalau bakso-nya sudah masuk semua, biarkan mendidih dan kita masak sampai matang. Nah, ini sudah matang, kita angkat dan masukkan ke dalam air biasa. Bilas dan tiriskan, biarkan sampai baksonya dingin. Nah, teman-teman, bakso uratnya sudah dingin. Kita cobain dulu ya. Benar-benar kenyal dan gurih loh. Kalian harus nyobain deh, pokoknya. Thanks for watching. Jangan lupa dukung terus channel saya dan subscribe bagi yang belum. Saya Sarah, sampai jumpa lagi.